Pemisah banjir di Manado, Sulawesi Utara menelan 13 orang korban jiwa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Neysia Megawati. Neysia, bagaimana kondisi pengungsi di Manado saat ini, Neysia? Ya, Lysia, kondisi pengungsi sampai saat ini masih tetap bertahan di tempat musim-musim yang berada di, yang tersebar di beberapa titik. Dan memang pengungsi tersebut memang sampai saat ini mengeluhkan bahwa bantuan belum datang secara merasa. Dan juga termasuk adalah posisi kesehatan, termasuk bantuan, obat. Dan juga banjir badan adalah sekitar 16 orang. Dan ini adalah update terbaru dari pihak dari BNPB, menyatakan bahwa korban adalah sekitar 16 orang. Sampai saat ini juga di kota Manado dan juga sekitarnya sudah mulai surut dari lokasi banjir tersebut. Namun warga dan juga curah hujan, intensitas yang tinggi dan juga delasnya aliran sungai dan juga danau di delas ini masih delas hingga warga masih tetap bertahan di posko-posko pengungsian yang berada, yang tersebar di beberapa titik. Di Manado, tadi kami di kota Manado, tempat kami saat ini, kami mencoba untuk melihat tempat pengungsian dan juga memang ada dapur umum untuk menyediakan makanan cepat saji. Namun pakaian dan juga obat-obatan yang bagi warga atau termasuk anak kecil memang belum tersedia. Menurut warga ataupun yang menjadi korban dari banjir tersebut ini, menyatakan bahwa banjir badan yang terjadi saat ini merupakan banjir badan terbesar dibandingkan dengan tahun 2000. Padahal pada tahun 2000 merupakan banjir tahunan, sementara saat ini memang tidak diprediksi oleh warga sehingga tidak ada persiapan untuk evakuasi, untuk menyelamatkan barang-barang dan juga menyelamatkan diri. Sementara itu memang sekitar seribu rumah hanyut dan juga seribu orang sampai saat ini masih terisolir. Elisa. Ya, Nesha, lalu apakah listrik masih padam di lokasi banjir saat ini? Elisa tempat seribu saat ini adalah di sekitar Mendado untuk Mendado sendiri di beberapa titik yang menjadi pusat kota memang saat ini masih padam namun untuk sekitarnya sudah nyala listrik sehingga walaupun masih tadi kami laporkan perakur anda dan juga lumpuh namun sampai saat ini beberapa titik listrik sudah mulai nyala dan akses jalanan sudah bisa. Terus tangkap darut ini diharapkan bawa bantuan dan juga akses untuk menuju bantuan dan juga penanganan di banjir bandang Indonesia. Terima kasih Nesha Megawati. Nesha Megawati melaporkan dari Manado Sulawesi Utara.